Bahwa dalam musim, setiap musimnya Persebaya akan bertemu dengan dua rival Yang ya ini tidak bisa ditamping lah Bahwa Persija dan Arema adalah salah satu rival Nah kira-kira Octavianus Fernando ini lebih greget yang mana sih? Lebih nervous yang mana antara Persija atau Arema? Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naubudai Salam Satu Nyali One Terima kasih telah menonton Saya harap Tuhan-Tuhan tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluar dari rumah Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo sudah bersama salah satu player dari Persebaya Surabaya Yes Octavianus Fernando Dan ketika kita lihat Octavianus Fernando Hal yang paling Papa Romeo ingat adalah Salah satu placing jarak jauh ke Gawang Persija Jakarta That's beautiful moment Dan kita akan coba mengenal dan membedah lebih dalam terkait Octavianus Fernando Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah Papa Romeo siapkan buat Octavianus Fernando Dan saya rasa Octavianus Fernando akan coba untuk menjawabnya Dan bagaimana kelanjutannya, tetap stay tune di channel Papa Romeo Oke Bung Ovan, apa kabar? Dan Persebaya mengakhiri perjalanan Liga musim 2019 sangat cantik Dan itu di luar prediksi Apa yang membuat Persebaya bisa tampil luar biasa di sembilan pertandingan terakhir? Ya mungkin karena semua pemain juga enjoy dalam latihan Menikmati setiap latihan dan pertandingannya Dan kita kembali lagi ke karakter kita Persebaya itu main 1-2 sentuhan Mungkin itu yang menjadi faktor utama kita bisa tampil baik dan bisa finish di peringkat kedua Mantap Jadi ini benar-benar eksklusif ya Satu-satuh kehormatan buat Papa Romeo Tampil dengan calon legenda dari Persebaya Surabaya Tapi kita akan coba mengenal lebih dalam Bagaimana Octavianus Fernando Di luar dari sepak bola Untuk pertanyaan pertama Bung Ovan Olahraga apa selain sepak bola yang sangat digemari dan kenapa? Kalau selain sepak bola Bilyard itu termasuk olahraga ya? Bisa jadi Bu Mungkin yang paling sering sih kalau sama teman-teman sih Biasanya main bilyard Mungkin itu aja sih Sama senengannya Cangkruk-cangkruk gitu lah ngopi Anak-anak Surabaya gitu Siap Jadi Cangkruk itu kalau kata Bung Ovan itu salah satu olahraga Jadi mantap juga Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua Kira-kira siapa salah satu player Pemain sama bola dari luar negeri Yang menjadi salah satu inspirasi dari Octavianus Fernando Dan mengapa memilih pemain itu? Kalau pemain dari luar negeri Dari dulu saya suka Andres Iniesta Kenapa saya juga memakai nomor 8 Ya juga karena dia Karena itu Karena dia memang bukan murni winger memang Dia di gelandang serang Tapi skill-nya Cara bermainnya Dia juga Suka bermain pendek 1-2 Itu menjadi apa ya Saya mengidolakan dia lah Berarti Bung Ketika kita melihat Posisi Ofan Yang Papa Romeo Lihat di Persebaya Banyak sekali bermain di posisi Penyerang sayap kanan Penyerang sayap kiri Dan sempat beberapa kali ada di pemain tengah Sebetulnya karakter yang paling disukai Atau posisi yang paling disukai oleh Octavianus Fernando itu di posisi mana sih? Sebenarnya memang di winger Winger kanan atau kiri? Kalau kanan kiri sama-sama sih Karena memang saya bukan kaki kiri Tapi saya belajar kaki kiri dan jadinya kanan kiri bisa seimbang Mantap Waisel go tulur? Oh saya akan ke pertanyaan ke Octavianus Fernando Jadi tetap stay tune Setelah kita menjajahi siapa pemain favorit dari Octavianus Fernando tadi Tidak lengkap Kalau misalkan kita tidak tanya Klub favorit luar negeri dari Octavianus Fernando Kalau Papa Romeo sudah jelas Inter Milan Nah kita akan tanya Kira-kira klub favorit dari Octavianus Fernando dan mengapa? Ya klub favoritnya pastinya Fisca Barca Saya suka Barcelona dari dulu sih Karena dengan cara karakter mainnya itu walaupun kalah Kita tuh terkadang terhibur sama cara mainnya Cantik Main cantik Karena ya dengan permainannya itu kan kita belajar proses Proses untuk mencetak gol seperti apa Mungkin itu juga buat rangsangan saya ya sebagai pemain Bisa bermain seperti tim Barcelona Saya itu di pertandingan Persebaya yang terakhir ya Waktu itu melawan Persija Jakarta Itu tikitakanya luar biasa Waktu itu kalau gak salah proses terjadinya gol dari Diego Campos Bagaimana dari belakang ke depan saya kira Oswaldo Hai akan eksekusi Ternyata dioper ke Diego Campos dan boom Luar biasa Jadi Barcelona adalah klub favorit dari Octavianus Fernando Dan jika tidak salah Bung Hovan Ketika Bapak Rumi pelajari tentang Barcelona Itu yang saya diceritakan oleh Bapak saya Bahwa di Barcelona itu setiap anak laki-laki yang lahir disana itu akan dibaptis menjadi pemain Barcelona Dan kenapa disini itu UNICEF Atau kenapa kok tidak branded-branded seperti apalah ke-kep lain Itu konon katanya warga Barcelona itu menyumbang untuk Barcelona untuk menghidupi Barcelona Makanya yang ada di tulisan Barcelona itu pasti adalah pesan-pesan sosial seperti itu Ada satu lagi sih Filosofinya Barcelona itu kan dengan caranya dia bermain itu tidak ada cara bertahan selain menyerang Sampai pressing pun dia selalu di depan Lebih di depan Itu menurut saya filosofi yang bagus sih Karena dengan cara bertahan kita tinggal kita menunggu kapan kita untuk Menurut saya kapan kita kebobolan atau diserang seperti itu Mungkin itu strategi orang beda-beda Tapi menurut saya filosofi itu masuk dengan saya Siap Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ojo Lali disambing ngopi rek Next Bung Hovan Pertanyaan selanjutnya setelah kita tadi merantau dari Barcelona Sekarang kita masuk ke dalam negeri kembali Siapa pemain di Persebaya yang menjadi inspirasi Atau menjadi panutan Bung Hovan dan kenapa memilih dia? Ya ada dua lah disini ada dua Yang pertama Kak Ruben Sanadi Ya menurut saya kenapa? Karena Kak Ruben itu orangnya tegas Tegas Dia juga bijak Juga bisa kasih pengalaman-pengalamannya dia Cerita dia untuk pemain muda Dan dia bisa memotivasi juga pemain muda Supaya Lebih berkembang Iya lebih berkembang dan Dia selalu Selalu mengajar kita ya Harus Harus kuat dalam doa Itu yang Yang saya Yang saya pegang dari Kak Ruben Dan yang kedua CE saya lah Randy Irwan Kenapa Randy Irwan? Kak Randy Irwan ini Karena Kak Randy ini Dia punya Apa ya Punya sesuatu yang Yang memang dibutuhkan sama tim Sama klub Persebaya Dengan guyonannya dia Dengan caranya dia Dia tuh bisa menyerkan suasana Kita juga Namanya kita kerja juga Gak Gak bisa kita tegang terus Atau serius terus Harus ada Betul Sesekali ada guyonan Guyonan Ya Lebih khasnya guyonan Seloboyoan lah Jadinya Kultur itu Karakter itu Tidak hilang Dari tahun ke tahun Cara ceplos-ceplos Cara ngomong Cara Ya seperti itu yang Menurut saya juga Ya Bagus sih Memang Dan Memang ketika Papa Romil lihat Youtube dari Oficial Persebaya Memang Randy Irwan ya Om Randy Irwan ini Mampu memecah suasana Dengan gaya Bercandanya Dan Mungkin next time saya bisa Diajak wawancara dengan Om Randy Irwan Ya bisa Bisa nanti Kalau dia Bersama saya juga nanti Kita Atur waktu lah Telur Awal Dewi Dijak Untuk Ambe Randy Irwan Semoga ngerti Isok mangan Raun ini bisa Tambah Lu enak Oke kita langsung Masuk ke pertanyaan selanjutnya Tidak bisa dibungkiri Pengolokan bahwa Saya selaku Penikmat Penggemar Persebaya Musim 2019 Jujur Jatuh bangun Jatuh bangun Dilalui Sayang sih yang sebagai Penggemar Atau Bonek Melihat posisi Persebaya Sama itu Panji yang nyuting ini Juga kadang-kadang di kantor Kok mau ini Sedih ada Senang ada Nah Pasti di pemain Akan terasa juga Mau tidak mau Gak bisa dibungkiri hal tersebut Pasti ada perasaan suka Senang Sedih Nah Momen apa yang Kita mulai dari yang Yang Sangat sedih lah Dari Versi dari Octavianus Fernando Iya Ada suka duka ya Yang Pertama Yang sedihnya dulu Pada saat kita ini Sempat terpuruk kan Sempat pada saat itu Kita Menerima Seri-seri Dan kalah Dan semuanya tahu lah Kejadian yang Klimaksnya itu Waktu lawan Sleman Di Di kandang sendiri Pasti Di pemain pun Di manajemen pun Di pelatih Itu sangat Apa ya Sangat terpukul lah Atas kejadian itu Dan Pasti kita juga kecewa Sebagai pemain Bisa Bisa seperti itu Mungkin Dukanya Dukanya kita Dicemoh Kita juga Kita juga Untuk keluar Mesh Keluar Mesh aja Kita Takut Kita juga Murung Diri Di Di Mesh Yaitu Siklus dari Pemain Persebaya lah Seperti itu Karena Karena Kayak saya juga Kan Saya juga Saya juga Besar disini Saya juga pernah Jadi bonek Main Di internal Junior disini Saya juga tahu gitu Kultur kerasnya Surabaya Seperti apa Jadi Jadi Itu menurut saya Dengan kesedihan itu Memotivasi Dan Kita Gimana caranya Kita sebagai Keluarga besar Di Persebaya Kita sama-sama Untuk bangkit Lagi Seperti itu Dan bener-bener Apa ya Tagline-nya Persebaya itu Comeback strong Dan Ada di posisi Runner up Akhir musim Dan Tadi kan sudah sedihnya nih Apa yang membuat Momen-momen gembira Dari Octavianus Fernando Di Tahun 2019 Bahagianya sih Simple sih sebenarnya Karena sedihnya itu Kita bisa bangkit Sukanya kita bisa Menang atas Dua tim rival Itu Itu jadinya Itu yang mengobati Rasa sedih kita Pada saat itu Akhirnya Ada momen Dua kali kita menang itu Kita rasanya Lepas lah Dan Itu kita sebagai penonton pun Merasakannya juga bahagia Karena Nah Itu terlihat Bagaimana Para penggawa Persebaya Disambut di Bundaran Waru Ini bukan juara Bahkan Arin bilang itu Ini masih belum juara Sudah seperti ini Gimana kalau sudah juara Dan That was Is A big moment Dan Itu momen yang indah Oke Kita Masih coba Untuk mengulik Bung Octavianus Fernando Ada pertanyaan yang ingin Papa Romeo Lontarkan sebagai Sebagai penggemar Dan Ovan sebagai pemain Bahwa Dalam musim Setiap musimnya Persebaya akan Bertemu dengan Dua Rival Yang Ya ini tidak bisa ditamping Bahwa Persija dan Arema Adalah salah satu Rival Nah Kira-kira Octavianus Fernando ini Lebih greget Yang mana sih Lebih nervous Yang mana Antara Persija Atau Arema Atau jangan-jangan Dua-duanya Gimana Bung Ya Kalau saya sendiri sih Gak tau pemain-pemain lain Seperti apa Kalau saya dua-duanya Alasannya Memang Arema ini kan Memang Mungkin rivalitasnya Lebih besar Karena juga jarak dekat Tapi Menurut saya juga Persija Karena apa Karena Jujur Saya lahir di Jakarta Memang besarnya disini Itu yang membuat saya juga Termotivasi Untuk Wah gimana ya Tegang juga Maksudnya Semangat mungkin Tiga kali Tiga kali lipat Karena Musuh kota kelahiran Dan Dan jujur aja Apa Banyak Dejek Segala macem Itu taunya Saya orang Jakarta Memang karena lahir saya di Jakarta Nah itu yang Membuat saya Motivasi saya lebih Dan tentunya Pasti Arema Karena Karena kalau musuh dua itu ya Ibaratnya Boleh kalah dengan siapapun Jangan kalah dengan dua itu Kan Dan itu sama Seperti bagaimana Ya namanya derby Derby atau rivalitas Di dalam sepak bola Baik Domestik Atau puluhan negeri Bagaimana Kentalnya Barcelona Dan Real Madrid El Casico Atau juga Real Madrid Dan Atlético Madrid Ya Ya itulah Maksudnya Bumbu di dalam sepak bola Tapi gini Bungkovan Alhamdulillah Itu terbayar lunas Di pertemuan kedua Tapi Ketika di pertemuan pertama Kita kalah 4-0 dari Arema FC Itu Takut gak sih Maksudnya ada perasaan Aduh Gimana sih perasaan pemain Seperti apa Bungkovan Ya pastinya Pada saat itu ya Pasti Pemain juga shock lah Bisa Dengan Dengan persiapan yang Oke Dengan Mental kita berangkat Juga Kita siap Kita bisa kalah Seperti itu Pasti kita juga kaget Sebagai pemain Karena Dalam hal ini Di situasi Dalam pertandingan Dalam lapangan kan Ya bukan matematika Kadang juga Kita bisa Bisa kalah besar Bisa lawan tim kecil Juga kita bisa kalah Itu siklus Dalam sepak bola Makanya Dalam Waktu itu kan Juga Kita juga shock Dan Pastinya sedih Karena Karena Kita harus Sebagai pemain juga Kita kecewa juga Ke diri sendiri Kenapa kok kita bisa Seperti itu Dan kita juga Pastikan membawa 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 Tanggung jawab Nama besar Surabaya Itu juga Itu yang dirasakan Dan Sebetulnya Ini masih better Maksudnya better Seperti ini Pernah Real Madrid Kalah Dengan Barcelona Itu di Santiago Bernabeu Dan penonton Di menit Ke 75 Sudah meninggalkan Stadion Tapi Itu tadi Curhat dari Octavianus Fernando Terkait derby ini Dan Sampai kita Pada penghujung Segmen ini Harapan Dari Seorang Octavianus Fernando Baik secara Pribadi Ataupun Secara Organisasi Klub Di tahun 2020 Harapannya Seperti apa Yang harapannya Pastinya kan Saya juga Masih Pemulihan Cidera ini Karena 2019 Kemarin Sempat saya Paksa-paksakan Main Dan saya Untuk Awal ini Saya istirahat dulu Ada pemulihan Cidera Mungkin Harapan saya Saya bisa Diberikan Kesehatan Tidak ada Cidera-cidera Sampai Akhir musim Mengarungi Liga ini Dan pasti Saya Mau Kontribusi Saya Harus lebih Dari tahun Sebelumnya Seperti Mungkin Asis Atau Gol Itu juga Target Saya Pribadi Untuk Saya Berkontribusi Untuk Percebaya Dan untuk Klub Pastinya Semua Tau lah Kita Kemarin Runner up Dan Selain Selain Juara Itu Tadi Makanya Target Saya Juga Mungkin Ya Sama Tim Harus Menjuarai Kompetisi Liga Satu Kita Doakan Bersama Dulur Saya Yakin Proses Tidak Akan Menghianati Hasil Dan Yang Kita Harapkan Adalah Percebaya Bisa Menjadi Juara Liga Tahun 2020 Kita Doakan Dan Yang Pasti Percebaya Juga Masih Punya Dua Peluang AFC Masih White Menunggu Hasil Dari Bali United Kemudian Kita Masih Ada SEC Dan Di level Asens Saya Pikir Optimis Ya Kalau Saya Harus Optimis Karena Percebaya Ini Kalau Kita Lihat Dari ASEAN Kan Ya Tim Besar Pasti Juga Yang ASEAN Juga Lawan Percebaya Juga Agak Agak Grogi Karena Dengan Dengan Basis Yang Besar Dengan Tim Yang Besar Pasti Lawan Juga Melihat Itu Oke Dulur Mungkin Sekian Vlog Kali Ini Dari Papa Romeo Ayo Dulur Dulur KB Jok Lali Subscribe Papa Romeo TV Langsung Pokok Salam Sanyali Wani